Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan melihat bagaimana kalian berkaitan crypto sekarang Lalu kita juga bahas nih kira-kira coin apa aja yang bisa kita serok ya kira-kira ya Nah mungkin kita akan langsung masuk aja ke dalam video Mungkin kita do market update sekali ya Kalau market update hari ini lumayan hijau, rata-rata juga memang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan Altcoin juga cukup naik ya Ada yang belasan persen juga gitu disini Kita lihat ada Solana, ada Avalanche Ini Solana Avalanche kayaknya udah mau mulai bangun lagi nih Sol sama Fx Lalu kita coba lihat ada yang koreksi, apakah ada yang koreksi Ya ada beberapa yang mengalami koreksi juga ya sebenarnya ya Tapi rata-rata masih hijau, nanti kita coba lihat nih kira-kira gimana analisanya ya Nah kita lihat dari fear and greed index juga bagaimana Kalau untuk fear and greed index hari ini fear masih keter-ketir nih orang-orang di 27 ya Walaupun sedikit mendingan dari kemarin kita bandingkan dari 21 Nah sempat kita bahas di video kemarin Tentang FOMC meeting Tentang adanya potential tapering dan lain-lain gitu ya Kalau kalian tanya tapering itu apa sih belum mengerti tentang tapering Ini sebenarnya kalian bisa cek juga Kalian bisa cek dulu disini View full playlist Nah tapering itu saya ada video disini Rumor Bitcoin kembali ke 30 ribu di bulan September Nah disini kalian bisa lihat kira-kira apa sih itu tapering gitu ya Nah kita lihat nih sekarang FOMC nya masih berlangsung kan 2 hari ya kalau tidak salah Jadi sekarang masih berlangsung tapi yang untuk tapering ini sebenarnya udah ada kejelasan nih Coba kita baca dulu ya Federal Reserve yang under Fed could taper soon as official see interest rate hike next year Jadi bunga di bank itu istilahnya mau naik tahun depan kira-kira seperti itu Nah kita lihat ini namanya si Jerome Powell dia adalah ketua Federal Reserve Ketuanya nih Central Bank Amerika Nah the US Federal Reserve said it will cap interest rate near 0% Jadi kalau kalian yang belum tahu juga bahwa di Amerika itu Kalau kalian simpan duit di bank itu interest rate atau bunganya itu sekitar 0% doang Jadi kalian taruh di bank nggak naik gitu Kan biasanya kita mendapatkan bunga ya Nah makanya ini dengan adanya 0% makanya ini encourage atau membuat para investor itu Mau masuk ke dalam instrumen investasi seperti kripto ataupun saham gitu Makanya mereka sangat aktif juga Nah kita baca lagi And continue to purchase bonds at the same 120 billion a month pace it has been doing Jadi kalau kita tahu selama sejauh ini ya sejak covid itu Federal Reserve itu selalu beli 120 miliar bonds tiap bulannya Gitu ya dan kalau sekarang dilihat But the market now has clarity on how the central bank will start to unwind or taper its stimulus program Nah kita lihat lagi disini Nah ini set Wednesday jadi ini tanggal kemarin tanggal berapa ya Kemarin tanggal 22 mungkin di US itu tanggal 21 ya Statement that tapering the bank bond purchase could be warranted soon Jadi soon bentar lagi gitu ya Because the economy has made progress toward its goal of maximum employment Kenapa harus dilakukan tapering Karena goalnya itu biar unemployment rate-nya itu turun, menurun gitu ya Dan sekarang ini sudah kena targetnya bahwa sudah lumayan lebih stabil lagi Ekonomi dan lain-lain makanya mereka mau melakukan tapering Istilahnya mereka mau menurunkan nih Dari yang 120 billion mereka beli bonds atau beli obligasi Mereka mau menurunin gitu Jadi istilahnya bukan mereka stopin Tapi mereka lebih ke arah Gak injek gas Jadi kalau kita injek gas kan masih ngegas tuh Nah disini kita angkat gasnya Tapi gak injek rem juga gitu Jadi lebih pelan-pelan aja Nah kita baca lagi nih selanjutnya ya Bitcoin to remain resilient to fight impending taper Nah disini kita bisa lihat Federal Reserve Chair Jerome Powell said on Wednesday sama tadi Nah disini ini ada tanggalnya That the central bank could begin tapering as soon as next quarter Jadi mulanya mungkin bisa di quarter 4 Oktober, November, dan Desember Q4 gitu ya Jadi udah murah nih mereka lepas dari gasnya gitu Jadi lebih beli bondsnya tuh lebih sedikit portionnya Nah and the program by mid-2022 Jadi akan bertahap gitu ya Dan harus kita tau juga Kalau tapering itu harus terjadi gitu ya Kenapa harus terjadi ya Karena ya kalau misalnya ekonomi udah stabil Harus kembali ke lebih normal lagi gitu Jadi government tuh gak usah beli bonds terus gitu Makanya ini tapering is a matter of when Karena harus terjadi Pertanyaannya adalah Kapan akan terjadi? Quarter 4 tahun depan Ataupun quarter 1 Sorry, quarter 4 bulan depan Ataupun quarter 1 tahun depan Gitu ya Jadi masih good news Berarti artinya kalau seperti ini Bitcoin masih bisa recover juga nih Nanti kita bahas juga Tapi sebelum kita bahas analisa teknikal Bitcoin Nanti kita bahas beberapa outcome juga ya Nah Kita cek plan B dulu Plan B ini siapa sih? Plan B adalah salah satu analis Dia yang membuat Bitcoin stock to flow model Stock to flow model itu apa sih? Ini tentang supply-nya Bitcoin dengan flow-nya Bitcoin Sebenarnya kalian bisa lihat Dari ini stats boy Bitcoin worldwide Kalian bisa cek ini stock to flow model What is Bitcoin? Apa sih stock to flow? Lebih detail lagi Sebenarnya sudah ada saya pernah jelasin juga sih Tentang stock to flow Tapi nanti saya coba cari deh videonya di mana gitu ya Nah Apa sih Dari targetnya si plan B sendiri? Dia ada bilang nih Ini dia bikin tweet Juni 20 Di saat market crypto down parah nih Juni Di bulan Juni Di sini dia bikin Nah kita lihat sekarang Dia ada price prediction Yang kita fokus adalah Price prediction-nya aja di sini Agustus dia bilang Bitcoin harus di atas 47 ribu Ada kemungkinannya September dia bilang Bitcoin di atas 43 ribu Oktober 63 ribu November 98 ribu Dan Desember 135 ribu Gitu Nah sekarang kita sudah bulan September ya Jadi kita bisa review performance-nya si plan B sendiri Kalau kita lihat dari Bitcoin USDT Kita lihat di monthly chart Jadi ini satu candle ini represent satu bulan Satu Agustus Kita lihat closing candle-nya di berapa Closing candle-nya itu di sekitar 47 ribu Seratus Jadi Untuk sekarang Di bulan Agustus Sorry Ya plan B punya prediction ini masih berlaku gitu Oke 47 ribu seratus Closing-nya dia punya bilang 47 ribu Nah sekarang kita lihat nih Karena bentar lagi kan September mau closing Kira-kira itu September closing di berapa Kalau kita lihat harga sekarang 44 ribu Ini juga masih valid Karena dia bilang juga bahwa September itu di atas 43 ribu Tapi saya akan lebih percaya lagi nih Kalau tiba-tiba Di bulan September ini Ternyata kita closing-nya itu Di 43 ribu Tiga ratus Atau 43 ribu Dua ratus Jadi beda tipis lagi nih Kalau beda tipis Beda tipis terus Berarti kira-kira ini udah bener nih Prediksi dia Oktober bisa 63 ribu Bitcoin November bisa 98 ribu Desember 135 ribu Kalau misalnya Septembernya bener Karena kan istilahnya Dua bulan ini udah bener Kalau bener ya Nanti kita coba review juga nih Nanti saya bikin video Kalau kita sudah masuk ke bulan Oktober Nah di bulan Oktober kita bakal Terjadi apa Nanti mungkin itu juga Salah satu video yang bisa kita Yang saya buat juga nanti ya Nah kita akan langsung masuk Ke one day time frame aja Kita coba melakukan Analisa teknikal Ini kita keluarin chartnya Agak lebih pusing ya Nah kita coba lihat Yang pertama yang kita harus Perhatikan ini Biar saya bisa closing ini ya Kemarin kita sempat bilang bahwa Bitcoin ini Membentuk pola head and shoulder Dan ini belum ke cancel ya Karena saya bilang disini kan Kita lihat nih Ada yang namanya neckline Jadi kalau misalnya Bitcoin Bisa naik sampai ke warna kuning ini Ya Ini artinya oke Kita Cukup bagus lagi Ini bisa Invalidate Artinya Pattern head and shoulder ini Bisa gak terjadi Nah Tapi syaratnya apa Syaratnya itu Ya kita harus bisa lagi nih Kembali ke level berapa nih Kira-kira Sekitar 45 ribuan Gitu ya Sekitar 45 ribu 500an Kita harus bisa naik lagi Tapi untuk sekarang Bitcoin belum berhasil ya Belum berhasil naik kembali Gitu Nah jadi kita tahu Ada pattern head and shoulder Nah kalau misalnya dari target Head and shoulder sendiri Kita lihat disini Bahwa ada bisa penurunan Mengalami sampai ke sekitar 37 ribu 500an Jadi masih ada potensi Kita sebenarnya masih Bisa mengalami penurunan lah Kalau target saya sendiri Pribadi Ini masih dilihat di bawah Level ini nih Di sekitar 38 ribu Sampai 37 ribu Ini adalah level bottomnya Bitcoin Sebelumnya kita bisa lihat juga nih Ini ada yang lebih besar lagi Head and shoulder Nah kita bisa lihat disini Sebenarnya kita sudah diskusi Di video sebelumnya ya Kalian bisa cek aja Tentang hal ini Nah Oke kita lihat sekarang Pattern yang kita mungkin zoom Sekarang ke dalam Time frame 4 jam Kira-kira bagaimana nih Di time frame 4 jam Nah ini yang kita belum bahas Kemarin ya Nah Coba ya kita zoom sedikit Nah kalau misalnya Seperti ini Kita coba hide dulu Head and shoulder nya Jadi lebih Gak gitu Jadi lebih jelas Nah disini Saya keluarin yang namanya Parallel channel Karena disini saya lihat bahwa Bitcoin ini bergerak di dalam Parallel channel Atau descending channel Karena channelnya Mengalami penurunan Jadi lama-lama turun terus nih Jadi dari sini Dia hit Turun Seperti ini ya Sorry ya Naik sini Hit atasnya lagi Turun lagi Nah sekarang di posisi ini nih Nah kita lihat nih Sekarang di posisi ini Bagaimana Kira-kira Nah makanya disini Saya juga ada ambil Fibonacci Level Fibonacci nya Kita bisa ini karena warna Ungu ya Mungkin saya ganti warna dulu Jadi biar lebih kelihatan jelas Sekali mungkin warna biru Atau kuning Namanya seperti ini Jadi lebih jelas Warna kuning kali ya Nah kita bisa lihat seperti ini Bahwa yang pertama Tadi kita lihat nih Tadi karena ini 45.000 ini sebagai Naik lainnya head and shoulder ya Dan ini berpas-pasan juga lah Hampir berpas-pasan Dengan yang namanya Golden Ratio juga Di sekitar 45.300 Kenapa Golden Ratio Karena 0,618 gitu ya Dan kalau menurut saya Kalau misalnya Bitcoin pun bisa naik Karena kita lihat sekarang Ini masih Tahan di dalam Resistance yang 0,5 Kita bisa lihat disini Level Fibonacci 0,5 Ini sebenarnya menjadi Support kuat juga nih Di sekitar level Ini saya kasih horizontalnya Line aja ya Di sekitar level 44.000 Nah disini kita lihat Disini sebelumnya Menjadi support juga kan Nah makanya sekarang disini Ada konsolidasi patternnya Pertanyaannya adalah Apakah Bitcoin bisa Break out dari sini Kalau misalnya bisa Break out Saya lihat Berikutnya ini Harus di sekitar 45.300an Nah pertanyaannya adalah Apakah Bitcoin bisa naik Ke 45.300 Atau 45.500 Kalau misalnya Ternyata Bitcoin bisa Ke 46.000 Yes Berarti benar bahwa Head and shoulder-nya itu Nggak akan terjadi Big head and shoulder-nya nih Ini Left shoulder Head-nya Right shoulder-nya Karena dia sudah Lebih dari trendline-nya Tapi kalau belum Tapi kalau misalnya Belum bisa Break out Berarti masih ada potensi Dia mengalami penurunan lagi Gitu ya Karena September Belum berakhir juga Gitu Jadi mungkin saya masih Bisa lihat bahwa Dia masih ke level sini Kecuali ya tadi Dia sudah break out Oke Itu untuk Bitcoin USDT Kita sekarang masuk ke dalam Satu coin Namanya Cardano gitu ya Kenapa kita bahas Cardano Karena saya lihat lagi disini Twitter ya Karena Cardano ini Tanggal 25 sampai 26 September Akan mengadakan event Dan ini namanya Adalah Cardano Summit Kalian bisa lihat dari website-nya Event bisa daftar juga Gratis kok Nah Cardano Summit 2021 Dia bilang apa The biggest online blockchain event ever Jadi ini adalah yang paling besar Dan buat Cardano juga Dan ini kita bisa lihat lagi videonya Disini videonya Coba ya Kita mungkin kecilin volume-nya sedikit Kira-kira Disini The biggest online blockchain event ever Dia ada bikin 7 virtual world Cardano world gitu ya Seperti ini sih Saya kurang begitu ini Kita harus lihat dulu Eventnya kira-kira itu bagaimana nih Tapi ini virtual world lah Jadi cukup menarik Jadi mungkin ini bisa dengan event ini Malah memboost harga Atau menaikkan harga Cardano Jadi ini yang cukup Cukup menarik lah Untuk Cardano sendiri Nah kita coba lihat Analisa Cardano ya Sebenarnya Cardano sempat kita analisa juga Bahwa dia Ada pattern Dia membentuk pattern Head and shoulder juga Sebelumnya ya Kita sempat membahas Kalau nggak salah di video mana ya Adalah pokoknya videonya Nah pokoknya untuk Cardano sendiri Kita bisa lihat ini Ada left shoulder Head Right shoulder Kita sempat membuat Kalau Cardano mengalami koreksi Dia bisa turun sampai ke level Disini nih Kita lihat ada Dari headnya Kita turun Pada saat dia breakdown Nah kesini Berarti di sekitar 1,9 dolar ya Dan ini ternyata memang Hit Cardano hit Kesekitar 1,9 dolar Jadi target kita Sebenarnya cukup Pas juga ya Untuk di 1,9 Dan kita lihat sekarang Untuk sekarang Dia sempat naik juga Kalau misalnya kalian yang mau beli Cardano Di level berapa sih Kalau sekarang saya lihat 2,1 Masih menjadi salah satu Pattern yang cukup Sorry Harga yang cukup Boleh untuk Cardano sendiri Ataupun kalian Kalau menunggu di level sini lagi Mungkin masih bisa Karena kita lihat lagi Kita lihat Kalau misalnya Bitcoin turun Ada potensi Altcoin itu Untuk turun lagi Makanya kita lihat Masih ada 2 target Untuk Cardano lagi Tapi kalau misalnya Ternyata Cardano bisa pumping Kalau kalian mau ambil Resiko lebih lagi Kalau kalian suka ambil resiko Ya bisa ambil di sekitar 2,1 Dengan harapan bahwa Di dalam Cardano summit ini Cardano bisa naik kembali Mungkin ada partnership Yang luar biasa Dan lain-lain Nah itu mungkin bisa Membus harga Cardano Nah kita juga bisa bahas Apa ya Pocadot Dot USDT Dot USDT juga salah satu Yang bagus juga Sebenarnya jadi ini kita bahas Coin-coin layer 1 Yang fundamentalnya cukup bagus Ini sudah sempat kita bahas juga Bahwa kalau misalnya Kalian mau beli Polkadot Di level berapa sih? Di level ini 25 dolar Sampai 27 dolar Untuk sekarang pun Masih di level ini Saya belum mengganti Jadi level ini Mungkin kalau beberapa kalian Yang mendengar video ini Udah ada yang Pasang order Mungkin pasang jaring Di sekitar 27 dolar Ataupun 25 dolar Untuk di stok Ke quarter 4 gitu Karena target saya Mungkin Polkadot End of year Bisa sampai ke sekitar 100 dolar 3 digit gitu ya Jadi ya Siap-siap aja Kita akumulasi terus aja Di level ini kira-kira Lalu kita bisa lihat lagi Yang terakhir mungkin Solana ya Solana cepat bangun Nah mungkin sebelum kita bahas Solana Kalian bisa request juga nih Kira-kira Koin apa yang kalian mau request Kalian coba Leave Comment di bawah ya Nanti saya baca Nanti mungkin kita bikin video nih Kira-kira di level berapa Yang bagus untuk kita serok gitu Kalau kalian yang belum serok Kalau kalian yang udah serok Atau udah beli gitu ya Gak apa-apa juga Jadi kita mungkin lihat potensi downside-nya itu Keberapa sih Gitu ya Nah untuk Solana sendiri Kita sempat bahas Bahwa Solana ini bisa Ke sekitar 130 dolar Bahkan dia Bukan hanya ke 130 ya Dia sampai ke Tes lagi Level 2,618 Nah ini juga gold ratio Di sekitar 117 Di sini nih Makanya ini kita ambil Fibonacci dari mana Kita ambil Fibonacci-nya ini Dari Old Time High dia sebelumnya nih Dari paling bawah sini Sampai sini Makanya ini bener-bener pas banget Artinya apa Kalau seperti ini Artinya ini Solana mungkin bisa mau pump Kira-kira ya Karena dia sudah bener-bener Retreatment-nya cukup Luar biasa Sekitar 44% 46% Jadi siap-siap Kita mungkin mengalami pump berikutnya Walaupun sekarang ini Masih ada sekitar Resisten Di sekitar 154 Tapi kalau dia sudah berhasil break Kita bisa kembali naik lagi Itu saja video untuk hari ini Kita review beberapa altcoin dan bitcoin Jangan lupa share videonya Jangan lupa komen Koin apa And see you in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya